Pembelian hari ini bisa dijelaskan Pak, sempat terkait zona merah atau sempatnya Pak? Ya, kegiatan hari ini kita melakukan penyemprotan di Pasar Lamboyan dan kemudian kita akan support juga di pasar-pasar lainnya. Ini sesuai dengan pasti rapat 11 COVID-19 dan arahan dari Bapak Wali Kota selaku ketua 11 COVID-19 Kota Pontianak untuk mengantisipasi Kota Pontianak yang kemarin masuk ke zona merah. Sehingga dengan dilakukan penyemprotan di tempat-tempat umum seperti pasar ini bisa mengurangi penyebaran virus corona di tengah masyarakat. Selain itu juga untuk memotivasi masyarakat, memingatkan masyarakat bahwa virus corona ini penyebarannya masih tinggi dan diharapkan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat seperti pakai masker, jaga jarak, dan yuki tangan. Jadi diharapkan seperti itu. Berapa jumlah personil yang diturunkan Pak dalam penyemprotan ini? Kita ada 20 personil yang siap turun dan kita turunkan semua. Lokasi pasar diharapkan semua pasar. Terutama pasar-pasar yang rame ya, seperti pasar Kelambuyan, pasar Kemuning, pasar Dahliya, pasar Terasai, pasar Kuring, itu akan kita berikan sasaran. Kami dari Dinas Operasi Usaha Menteri Keperdagangan yang selaku pembina dan pengundarian pasar-pasar yang ada di Kota Pontianak berterima kasih dengan adanya tim gugus tugas yang melakukan penyemprotan hari ini di semua pasar kita harapkan. Tentu sesuai dengan arahan Bapak Beli Kota bahwa pasar-pasar tempat transaksi jual-beli yang setiap hari dikatkan kerumunannya yang paling banyak. Mudah-mudahan dengan adanya penyemprotan ini dan kita sudah memajibkan kepada seluruh pedagang yang ada di pasar Kelambuyan dan pasar Teratai, Kemuning, Dahliya dan pasar Kuring, mereka harus wajib menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Dan hari ini semua pedagang sudah diumumkan bahwa hari Selasa jam 1, pedagang jangan beraktifasi dulu. Alhamdulillah mereka tertib, tidak ada yang beraktifitas. Artinya tugas dari Badan Penyemprotan melakukan penyemprotan itu hari ini lancar dan tidak ada kendala. Dan mudah-mudahan dengan adanya penyemprotan ini kita akan COVID-19 di pasar-pasar yang ada di Ketapun Tanah segera berlalu. Dan tentu tetap disiplin pengunjung, pembeli maupun pedagang. Dan kami sudah menerapkan bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker kami perintahkan untuk keluar dan segera menggunakan masker. Begitu juga pedagang yang tidak menggunakan masker kita tetap izinnya akan kita tabut kalau masih mereka tidak disiplin. dipercaya tidak ada tabut. Terima kasih.